Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya, salam sejahtera Saya Rohim kembali di acara Bitek Bicara ke-7 Kali ini akan menghadirkan sesi Mengenai riset dari Mas Farni Yaitu tentang materinya private registry with mini O Jadi mungkin teman-teman yang baru datang Saya ucapkan selamat datang Semoga bisa menikmati materi ini Dan mungkin teman-teman yang sebelumnya Belum bergabung di materi-materi sebelumnya Dan baru bergabung di materi sekarang Bisa melihat di Youtube kita Di Board Teknologi Di sana sudah ada materi-materi Langkuman materi-materi sebelumnya Yaitu Bitek Bicara 1-6 Oke mungkin Untuk Mungkin saya serahkan langsung ke Mas Pak Mi Mungkin singkat saya bacakan Mas Pami ini adalah Di Bitek sebagai Manager support di operasional Jadi Mungkin ke Sambil menunggu orang Mungkin saya langsung Serahkan saja ke Mas Pami ya Mas Oke Oke terima kasih Mas Pami Sekian dibuka diri saya Mungkin seserahkan Screennya langsung ke Mas Pami Oke Terima kasih Mas Pami Saya persen dulu ya Oke siap Oke Oke selamat menikmati oke terima kasih untuk masohim untuk tema kali ini saya akan membahas tentang private registry menggunakan Minio dan sebelumnya perkenalkan saya Farisal Fahmi dan untuk misal ada yang ingin ditanyakan atau apa yang masih bingung bisa langsung ke link yang di atas saja ya dan di chat juga sudah saya pastikan untuk linknya bisa langsung ke link tersebut saya sendiri di Bitek itu sebagai operation support manager dan saya juga sebagai junior UX researcher dan saya juga baru-baru ini baru menjajaki sebagai junior cataloger dan saya sendiri juga salah satu yang cinta copy website lah isinya gitu oke masuk ke materinya saja ya untuk apa sih itu registry registry itu sebuah tempat penyimpanan bersama server site yang digunakan untuk menyimpan data image yang data image yang berupa repository nantinya yang di private registry saya bukan private registry di registrinya sendiri dan itu merupakan yang bisa kita scale up atau scale down sesuai kebutuhan register disini bisa mengacu pada registry yang official ataupun yang udah ada ataupun kita build sendiri server untuk digunakan khusus untuk registry seperti itu dan registry ini sendiri digunakan untuk kita mengkoleksi ataupun mengumpulkan image-image docker yang sudah di custom oleh kalau misal kita sebuah team itu di team developer itu yang digunakan nantinya untuk mempermudah dalam proses development kenapa menggunakan registry lebih tepatnya private registry itu image kita itu lebih aman aman disini itu image kita hanya team kita yang tahu ataupun misal kita sebuah perusahaan itu perusahaan kita saja yang tahu dan ditempatkan dimanapun itu perusahaan kita yang tahu dan orang luar pun tidak ada akses ke private registry kita dan kontrol image yang ada di private registry itu ada di diri kita sendiri diri kita ataupun di team kita kita bisa mengontrol image mana yang penting dan image mana yang setelahnya tidak dibutuhkan lagi dan dari distribusi image nya itu kita juga nanti bisa bermacam-macam misal centos ataupun ubuntu dan itu bisa satu distribution image itu bisa berbagi macam-macam isinya dan dari version tag nya pun nanti akan bisa berbeda-beda dan memiliki integrasi storage image untuk in-house development kita jadi kita gak usah menggunakan istilah image docker yang dari official yang entah isinya atau apa itu kita bisa aja gak tahu kalau misal kita custom sendiri untuk image nya sudah kita bersihkan dan sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita itu nantinya akan mempermudah kita untuk proses development nya container registry disini itu yang official cukup banyak yang digunakan salah satunya ada Azure Azure sendiri ini ada Azure registry itu juga sering digunakan dalam menyimpanan private image kita untuk di Azure docker docker ada docker hub disitu kita bisa kalau istilah di docker itu mempush image custom kita ke docker jadi bisa orang lain bisa memakai image yang sudah kita buat ataupun emang nantinya dibikin private dan gitlab sendiri itu juga punya di gitlab itu gitlab registry namanya itu juga kita bisa store private image kita disitu dan digunakan untuk repository itu jadi khusus tiap repository misal mau menggunakan image yang ada di repo tersebut isinya gitu itu bisa itu bisa ataupun dari segi kita buat khusus repository di gitlab dan kita setup private registry yang dimiliki gitlab terus kita gunakan untuk berame-ame istilahnya untuk repo yang banyak dan yang paling terkenal juga google container registry itu juga sudah cukup familiar sebagai penyimpanan image docker nah disini saya menggunakan minio untuk private registry image docker kenapa minio minio sendiri itu dalam kita melakukan setup untuk sampai server minio ini bisa berjalan dan bisa digunakan itu bisa dibilang sangat mudah dan cukup cepat tidak membutuhkan effort yang lebih dan dari sisi performance itu juga cukup bagus untuk minio bisa dilihat untuk branchmark yang ada di minio itu itu cukup banyak tapi semua basicnya sendiri itu minio itu sebagai objek storage penyimpanan objek-objek yang berukuran kecil ataupun besar isinya gitu dan ini digunakan untuk private registry image docker dan kenapa juga menggunakan minio disini minio itu bisa berjalan dengan spesifikasi yang cukup rendah dengan spesifikasi yang cukup rendah minio ini bisa berjalan dengan baik untuk proses pull dan push image itu bisa berjalan dengan baik misalnya kita punya dana sedikit tapi kita pengen punya private registry sendiri nih itu bisa menggunakan minio cuman paling untuk kebutuhan di minio ini sendiri paling untuk kapasitas storage yang cukup besar sih jadi kita untuk spek VM yang digunakan itu bisa seminimal mungkin tapi bisa kita attach dengan volume yang bisa kita adjust kapasitasnya dan minio ini sendiri itu sudah extra compatible jadi kita menggunakan extra client apapun itu bisa digunakan juga dan kenapa juga menggunakan minio selain untuk private registry dalam sebuah production itu juga bisa digunakan untuk menyimpan data-data entah itu data file ataupun foto-foto itu bisa juga digunakan minio ini dengan protokol estri yang oh bisa pengen mencoba itu estri bisa pakai AWS CLI estri cmd tool ataupun dragon disk itu juga bisa digunakan untuk sebagai client minio topologi yang saya gunakan untuk minio ini sendiri itu secara garis besar itu kayak gini nanti ketika demo itu saya ada dua infrastruktur minio sih yang satu yang saya cluster minionya saya cluster minionya setelah itu yang satu stand alone yang cluster ini saya setup tiga server dengan tiga disk di masing-masing server bisa dibilang tiga volume di masing-masing server minio dan untuk registrinya sendiri saya setup hanya di satu server minio sebenarnya minio ini enggak hanya tergantung pada satu gateway kadangkan ada beberapa cluster itu hanya tergantung pada satu VIP tapi minio ini bisa diakses misal dari IP minio 1 bisa juga diakses dari IP minio 2 dan bisa diakses juga dari minio 3 jadi secara traffic itu bisa tersebar tapi dari segi data itu nanti akan tersink tersinkronisasi antar kluster minio yang sudah dibuat jadi dari kluster minio ke virtual switch ke internet dari internet nanti akan melakukan push dan pull dari laptop saya sendiri untuk proses istilahnya custom image dan terus melakukan pull dari laptop saya sendiri untuk flow nya sendiri untuk di minio ini itu kita sudah memiliki image custom yang ada di laptop terus kita push ke docker registri nanti dari docker registri itu akan melakukan penyimpanan ke dalam storage minio dan ketika kita pull itu juga akan ambil dari datanya itu ada di minio setelah itu di verifikasi sama docker registri setelah itu akan di pull di laptop kita sendiri untuk dari sisi penjelasan dari private registry dengan minio ini itu paling cuma hanya segitu kemudian saya lanjutkan untuk demo oke untuk layar terminal saya kelihatan ya misal kurang jelas ataupun terlalu kecil itu bisa diinfokan saja oke saya lebih oke jadi tahap awal itu kita melakukan piggit dulu istilahnya kita set up minio sendiri itu kita hanya perlu melakukan ngambil data minionya sendiri jadi itu kita wget datanya minionya eh 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 sudah dulu yo semoga tanya minio minio sendiri itu memang tadi sudah dijelaskan cukup simple jadi tinggal kita download d'winer lainnya saja untuk yang di Linux misal kita running as docker juga itu bisa juga dan untuk kompatibel minionis diri itu cukup banyak di Windows juga bisa vbsd centos centos nanti masuknya ke Binary dan docker Hai setelah itu kita CH mode yo jadi terus kita pindah ke slash usr saya nggak lupa total bin biar bisa dieksekusi Oke nanti nih Minio nah Oh sudah kita sudah bisa menjalankan servis Minio dengan seperti ini di sini hai 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 sudah saya pet nah ini ada volume disk dan sudah saya map Amon juga ke slash data Hai the kemudian kita set up konfigurasi untuk Minion itu sendiri konfigurasinya itu kita bisa di jadi eh tet Hai m default Minio Hai harganya kurang enak hai hai eh untuk ini nanti konfigurasi default yang akan dijalankan ketika kita menjalankan dengan Minio server bisa seperti itu eh untuk volumenya kayaknya saya agak salah deh harusnya ke flash data di jadi volume yang akan digunakan itu slash data terus ini nanti optionnya untuk konfigurasi sebenarnya ini ini tuh untuk misal kita menggunakan SSL untuk koneksi Minionya ya gitu Hai dengan adres-adres di sini kita menggunakan eh localhost jadi api mana saja bisa digunakan dan bending portnya ini secara default itu 9000 misal kita ngomong 9000 juga kita bisa custom ke port mana saja yang belum digunakan seperti itu eh setelah itu kita running Minio as a Hai sistem di eh untuk sistem dinya sendiri itu dari Minio sudah kita bisa disediakan itu ada di sini hai 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 ini service ini sudah dibuatkan sejauh sama Minio untuk misal kita ingin menggunakan dengan sistem dia ataupun misal kita langsung ingin Minio server juga bisa saya gitu langsung running padnya bisa dimana itu juga bisa man kita akan menjalankan dengan sistem di untuk yang di sistem dinya juga sudah Hai eh ditambahkan Hai hmm sistem untuk service Minionya jadi tinggal dijalankan saja hai 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 s-status put-put-put eh agaknya enggak bertambrakan dengan yang tadi selanjutnya udah jalan dengan mounting cashless data kita coba buka untuk browser kelihatan kan ya misal kurang jelas nanti bisa diinfokan saja oke oke untuk default script dan akses key itu bisa ditek di slash data dot milion config configuration kalau misal susah disini itu bisa juga di harusnya disini ada soalnya secara default sorry maaf mati servisnya ya 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 hai 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 sorry fault misal kita enggak tidak melakukan define akses dan secret kayak itu bisa dicek di ketika cek status ini yuk sedang minioadmin dan password eh scriptnya juga minioadmin Hai di sini minioadmin Hai no admin ini kita udah sukses nih buat istilahnya eh minio sudah berjalan dengan isinya drive yang sudah ataupun volume yang sudah kita define sekarang tinggal kita menjalankan oke tinggal menjalankan Hai image custom untuk private registry di sini saya sudah sediakan eh beberapa konfigurasi jenanda konfigurasi hai 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 nanti yang akan diinjek ke private registry kita eh image lah lebih tepatnya image private registry image registry kita eh yang akan mengarahkan nanti penyimpanan repositori ataupun penyimpanan image itu ke minio Hai dan ini dengan bucket to register untuk bucket sendiri ini kita harus buat dulu agar nanti langsung terarahkan ke sini Hai Oke dan direktori apa yang akan diambil itu direktori image dari registrinya setelah itu ada dokter out di sini di sini dokter out itu digunakan untuk hai 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 Oh kita akses Hai registri kita istilah dengan effect yang berbeda ini gitu oh registri di registri yang nanti akan dijalankan itu ada di pot 5000 dan nanti di pot 5000 ini kita bisa melihat tampilan yang lebih simpel untuk image apa sih yang udah kita store di situ dan disini ada juga dokter dokter file hai hai di sini menggunakan image registri dua setelah itu setelah itu melakukan copy file konflik yaml ke dalam kontainer yang ada di pet etc dokter registry konflik.yaml setelah itu disini juga agak file dokter kompos nanti ini dijalankan apa menggunakan dokter kompos itunya wah seperti itu bukan dokteran seperti terus dengan dokter kompos yang lebih simpel isinya gitu disini menggunakan image Minio letters yang custom setelah itu dengan port banding yang ada di dalam itu 5000 terus dikeluarkan dengan pot 5000 eh registri outnya itu yang sudah kita defense sebelumnya yang ada di dokter out eh pet dan realnya juga seperti ini volume yang digunakan itu data dokter registry Hai lalu itu kita build eh image-nya p-mini oke untuk image Minio yang baru sudah ada ini 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 saya hapus aja dulu biar oke ini ada usaha dibuat untuk yang private image-nya setelah itu kita jalankan eh dokter registry-nya kalau di cek itu belum ada kontainer yang aktif di cek itu oke oke untuk endpointnya sudah ada misal kita akses itu selvia browser ada di inio demo ke-2 slash underscore catalog nah eh fungsinya docker out disini itu untuk konteknikasi yang ada disini ini sudah saya buat untuk kredensialnya disini repository masih kosong eh eh dan private register kita udah jalan kita tinggal melakukan testing push dan pulisnya nanti di client-nya seperti itu untuk konfigurasi seperti itu yang di sisi server side kemudian lanjut ke lokal saya ini saya sudah siapkan beberapa image ada hubungan ttpd sama alpin eh hal pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa terkoneksi ke private register kita yang sudah dibuat itu kita harus setup eh daemon jsonnya mengarah ke private register kita jadi kita buat manual file daemon jsonnya yang ada di ttpd docker lemon json nah disini kita tambahkan insecure registry jadi istilahnya kita whitelist eh disini saya sudah menambahkan dua ini yang nanti akan digunakan bisa ini ataupun ini juga ini bisa digunakan semua jadi kita daftarkan dan ya istilahnya kita whitelist lah di laptop kita setelah itu kita restart service docker kemudian kita kasih tag untuk image yang akan kita upload disini itu ini kita misal alpin aja alpin alpin dengan path menu sebelumnya sebelumnya bukan kasih tag kita login dulu ke private registry kita pakai docker login pathnya ini sudah saya mapping ke domain juga ya dan misal akses yang minio ini ini memang sudah saya kasih SSL untuk biar akses yang lebih secure tapi dari segi akses secara apa private registry nya itu masih HTTP seperti itu 5000 ini sebelum saya udah login misal belum login itu nanti akan ada kita masukkan username dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya yang ada di sini ini ini dengan username admin ini sudah terenkripsi dengan HTTP jadi setelah itu blocker tag alvin minio demo disini tag ya mau apa misal 2 kita list lagi itu ada baru ini sudah kita tagging image akan kita push setelah itu kita coba push ke private registry kita ok push minio dan minio dan 25000 ini ini nah kita melakukan push misal kita bukan pengecekan nah di minio sendiri itu langsung terdaftar disini ada registri yang sudah kita upload post story ini image yang tadi sudah kita upload ini yang bentuknya lebih enak dilihat dan bisa bisa paling lebih simple itu bisa ke yang pet pet dari dok registrinya sendiri disini sudah terdaftar alvin juga kita testing satu lagi kita coba yang ctpd 5 sudah ada untuk yang atau ctpd yang bisa kita hapus ke private registri kita hapus ini eh ini kita lima hapus ke private registri kita oke sudah terupload kita cek di pet yang private registry itu sudah ada untuk yang pet registry itu misal kita pengen akses di via browser itu ada di ip portnya 5000 terus slash v2 slash underscore katalog itu disitu terus kalau misalnya browser ini juga di bagian repository sudah akan menambah ada http ptp ptpd segitu setelah itu bagaimana kita pull dari private registri kita untuk semuanya kita sini aja ini ada dokter dulu ya dokter dulu ini kita pakai server yang belum terinstall apapun setelahnya ini emang cluster menu cuman docker itu cuman hanya berjalan di server 1 dan disini dan disini sebenarnya sudah banyak image juga juga bisa tutup private lagi sudah jalan kita pakai yang masih bersih bersih kemudian kita config istilahnya white list dari url private registri kita kita buat cc diamond dot json white list saja kita reload Oke, disini kita login dulu ke Octavetatvist kita Login Nah, ini misalnya belum logis sama sekali, jadi masukkan username yang sudah buat sebelumnya Nah, sudah sukses login Kita tinggal coba pull dari private register kita Nah, cokel, pull, premium, demo, top Pada sebelumnya biar kelihatan bersih juga Oke, gak ada image apapun Hmm, enggak, 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 enggak Oh, kurang port 1.25000 Pull Nah, sudah ambil dari private, image dari private register kita Nah, seperti itu Untuk Udah maunya Jadi Secara keseluruhan tuh Kita harus white list dulu URL private register kita Entah itu nanti di sisi Laptop kita Ataupun yang di Nanti yang akan di Set up Untuk Sebagai target Development, bisa gitu Mungkin untuk Demonya segitu Kalau ada pertanyaan Bisa ke link URL yang di atas aja Bisa Apa yang ditanyakan Misal yang Untuk yang baru join Mungkin Bisa dipastikan lagi Mas Orhim Untuk link URL-nya Di Oke, siap Mas Fahmi Oke, silahkan Kepada teman-teman yang Ingin bertanya Kepada penyaji kita Mas Fahmi Linknya sudah saya sertakan Di kolom komentar Untuk yang Ini kan saya build Dua Versi Yang satu standalone Yang satu cluster Sambil menunggu Ada yang Yang bertanya Ini ada cluster Satu lagi Ini saya cukup panjang Kalau ini emang Dari segi Apses key Itu emang Disesuaikan Dengan Misalnya Oto kolestri Yang cukup panjang Apses yang secret Kayaknya Juga kita Saya sudah setup Beberapa Untuk yang disini Itu baru Dari repository Alpin sih Ini Jadi Paling itu aja Siku gunanya Selain sebagai private registry Juga bisa digunakan Sebagai Object storage Untuk penyimpan data-data Yang Tim Butuhkan Untuk image Dan lain Misalnya ada yang ingin tanyakan Tanyakan saja Apakah Minio memiliki fitur image scanner Minio sendiri ini tidak memiliki untuk image scanner Karena base Minionya sendiri itu Sebagai Object storage Bukan Sebenarnya bukan dikhususkan untuk Private registry Jadi Dari fiturnya Minio sendiri itu Tidak disediakan Itu pertanyaan dari Mohd Amar Jadi jawab ya Ini ada anonim Plugin apa saja yang bisa dipakai untuk Minio mas Plugin disini Itu Untuk apa ya Misalnya gitu Misal Misal Untuk monitoring Integrasi monitoring itu Dari Minio sendiri itu Paling kita Custom sendiri sih Menggunakan Prometheus ataupun Gravana Kita Ambil query yang dibutuhkan Paling seperti itu sih Terus Untuk alerting juga Paling menggunakan alert manager Dan untuk sisi integrasinya sendiri Untuk Minio itu Cukup banyak sih Misal Kalian Cek ke website nya itu Mereka base nya itu Udah target nya Enterprise semua Dan Sebenarnya juga Minio itu Base nya Itu open source Cuman akhir-akhir ini aja Sudah merambah ke Kelas enterprise Jadi Kita menggunakan versi yang open source aja Sebenarnya udah cukup Untuk penggunaan Minio Istinya keseharian Ataupun di Di tim internal itu udah cukup Tidak harus Sampai ke Kelas enterprise Istinya gitu Itu peranyaan dari Anonim Oke teman-teman semua Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Untuk link nya Sudah saya sertakan di kolom chat Bisa ditanyakan di sana Dan juga Saya sudah sertakan juga Link Feedback Untuk kegiatan acara Bitek bicara ini Mohon kesedihan juga Untuk diisi Ini sedikit tentang Minio sih Minio ini sendiri Itu sebenarnya Kekurangannya itu Kalau misal dilihat ya Itu dia Kurangnya Manajemen multi tenant Jadi kita hanya bisa Membuat Akses dengan secret key Itu hanya satu Dan itu nantinya Akan digunakan rame-rame Itu sih Cuman Entah dari Update yang Sekarang Untuk update Untuk menggunakan terakhir Saya Itu belum support Multitenant Multi tenant Entah sekarang Saya belum cek lagi Untuk fitur detailnya Itu sudah support Multitenant Atau belum Dan dari Bridgemarknya sendiri Itu misal Pengen Melihat Mereka Bridgemarknya Sepertinya kayak gimana sih Terus Dari Sisi Performanya Gimana sih Itu ada di Resource Di website Minio Itu banyak Mereka kasih Ini apa Dokumen-dokumen Yang sudah mereka Buat Untuk Bridgemark Mereka Oke Oke Apakah Teman-teman Di sini ada yang Yang masih Dingin ditanyakan Silahkan Untuk linknya Sudah ditampilkan Di depan Di slide kita Dan Sudah-sudah Saya pastikan juga Di kolom komentar Sudah-sudah Nanti Misal Gak ada yang Ingin ditanyakan Lagi Mungkin Saya cukupkan Sampai di sini Mas Rohim Misal ingin In touch Dengan saya Itu ada di Telegram Farisal Fahmi Dengan Di link In Ada Farisal Fahmi Dan Untuk di twitter Juga ada Farisal Fahmi Link Itu sih Sekian Sharing Kali ini Dari saya Terima kasih Selamat Suri Saya kembalikan Ke Mas Rohim Oke Siap Mas Fahmi Terima kasih Mas Astas Ini penyajiannya Sangat menarik Sekali Oke Oke Untuk Berikutnya Saya mau Menginfokan Juga Ijin Mas Fahmi Saya ini Ambil Screennya dulu ya Mas Oke Silahkan Sudah saya Keluar Oke Siap Untuk Minggu depan Saya Menginfokan Di Hari Selasa Akan ada Bitek Bicara Juga Yang Bitek Bicara 8 Oke Bitek Bicara 8 Yaitu Materinya Mengenai Clustering Service With Open Stack Sandlin Yang Akan Dibawakan Oleh Rekan Saya Juga Mas Atwatan Mahardi Dia Cloud Engineer Di Bitek Oke Mungkin Karena Sudah Mas Fahmi Sudah Ditutup Juga Tadi Dan Saya Mengumpulkan Juga Bitek Bicara Berikutnya Terima Kasih Atas Keadilan Teman Teman Semua Semoga Iminya Bermanfaat Dan Bagi Teman Teman Semua Yang Belum Sempat Hadir Di acara Bitek Bicara Tayangannya Akan Kami Tampilkan Di Youtube Jadi Semua Rekapan Bitek Bicara Dari Satu Hingga Delapan Saat Sekarang Ini Akan Ditampilkan Pada Youtube Oke Terima Kasih Atas Waktunya Saya Tutup Saja Selamat Sore Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax